Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Puji syukur Kita panjatkan Kepada kehadiran Allah SWT Yang mana pada hari ini kita Dibelikan kesehatan, kesempatan Dan bisa merasakan nikmatnya Hingga saat ini Dan terlupa pula Salawat beriring salam Kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Saya bernama Nur Aziza NIM 2105 90 50 40 114 Saya ingin menjawab Pertanyaan UTS dari MK pengantar sosiologi Dengan bentuk video Pertanyaannya adalah Satu, jelaskan definisi Sifat serta objek sosiologi Dua, jelaskan konsep dasar Perubahan Tiga, jelaskan maksud Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan Empat, jelaskan hubungan Perubahan sosial dan kebudayaan Lima, jelaskan Bentuk-bentuk Perubahan sosial dan kebudayaan Enam, jelaskan faktor Yang menyebabkan perubahan sosial Dan kebudayaan Jadi, saya ingin menjawab Pertanyaan yang pertama terlebih dahulu Jawaban yang pertama Soal yang pertama adalah Jelaskan definisi Serta Sifat Sifat Serta objek sosiologi Jawabannya Definisi Sosiologi Secara etimologis Sosiologi berasal dari Dua kata Dua kata Dua kata latin Yaitu Sosios Sosius Artinya berteman Rekan Dan logos Yang berarti ilmu Jadi, secara harfi ya Sosiologi Artinya ilmu tentang berteman Atau tentang Bermasyarakat Ada beberapa pendapat Para ahli Tentang definisi Sosiologi Dan dapat disimpulkan Bahwa Sosiologi adalah Suatu ilmu Pengetahuan Karena Sosiologi Mengembangkan Suatu Kerangka Pengetahuan Yang tersusun Dan teruji Dan didasarkan Penelitian ilmiah Kemudian Sifat Sosiologi Sifat-sifat Sosiologi Itu Yang pertama Yaitu Sosiologi Termaksud Rumpun Ilmu-ilmu Sosial Yang berhubungan Dengan gejala-gejala Kemasyarakatan Yang kedua Sosiologi Merupakan ilmu Pengetahuan Yang Kategoris Yang kategoris Artinya Sosiologi Membataskan diri Dengan Apa yang terjadi Dan Bukan Apa yang harus Terjadi Jadi Maksud Yang nomor dua Sosiologi Ini Membatas Diri Dengan Apa yang terjadi Dengan Kejadian-kejadian Yang apa yang terjadi Bukan Dengan Hak Seharusnya Apa yang terjadi Maksudnya Seharusnya Apa yang terjadi Itu bukan Dengan Pemikiran kita Seharusnya Kejadiannya Kayak gini Kayak gini Itu Itu Bukan Sifat dari Sosiologi Tapi Sifat dari Sosiologi Itu Apa-apa Kejadian Yang sudah Terjadi Tiga Sosiologi Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang murni Karena Bertujuan Untuk Membentuk Dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Secara Abstrak Bukan Ilmu Pengetahuan Terapan Atau Terpakai Empat Sosiologi Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Abstrak Yaitu Yang diperhatikan Adalah Polah Dan Peristiwa Yang terjadi Di dalam Masyarakat Lima Sosiologi Bertujuan Untuk Menghasilkan Pengertian Pengertian Dan Pola Pola Umum Enam Sosiologi Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Rasional Terkait Dengan Metode Yang Dipergunakan Tujuh Sosiologi Termaksud Ilmu Pengetahuan Yang Umum Dan Bukan Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Khusus Maksud Dari Sifat Sosiologi Nomor Tujuh Dia Merupakan Peristiwa Peristiwa Yang Umum Pengetahuan Pengetahuan Yang Umum Bukan Pengetahuan Yang Khusus Itu Adalah Salah Satu Dari Sifat Sosiologi Kemudian Objek Sosiologi Objek Sosiologi Itu Ada Dua Yang Pertama Objek Material Adalah Apa Itu Objek Material Objek Material Adalah Kehidupan Sosial Gejala Gejala Dan Proses Hubungan Antara Manusia Yang Mempengaruhi Kesatuan Kesatuan Hidup Manusia Itu Sendiri Yang Nomor Dua Yaitu Objek Formal Yang Pertama Objek Material Yang Kedua Objek Formal Apa Itu Objek Formal Objek Formal Yaitu Ditekankan Pada Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dan Masyarakat Sehingga Objek Formal Sosiologi Adalah Hubungan Antar Manusia Serta Proses Yang Timbul Dari Hubungan Manusia Di Dalam Masyarakat Itu Adalah Jawaban Nomor Satu Jawaban Nomor Duanya Nomor Duanya Pertanyaannya Jelaskan Konsep Dasar Perubahan Konsep Dasar Perubahan Itu Setiap Masyarakat Manusia Atau Manusia Selama Hidup Pasti Mengalami Perubahan Perubahan Tersebut Tidak Berupa Perubahan Yang Tidak Menarik Dalam Arti Kurang Colok Kurang Cocok Kurang Mencolok Ataupun Kurang Cocok Ada Pula Perubahan Perubahan Yang Pengaruhnya Terbatas Maupun Yang Luas Serta Ada Pula Perubahan Perubahan Yang Lampat Yang Lampat Sekali Akan Tetapi Ada Juga Yang Perubahannya Dengan Cepat Perubahan Hanya Akan Dapat Perubahan Hanya Akan Dapat Ditemukan Oleh Seseorang Yang Sempat Dalam Meneliti Susunan Dan Kehidupan Suatu Masyarakat Pada Suatu Waktu Dan Membandingkan Dengan Susunan Dan Kehidupan Masyarakat Tersebut Pada Waktu Yang Lampau Jadi Maksudnya Disini Membandingkan Misalnya Kehidupan Kita Yang Sekarang Sudah Berbeda Dengan Kehidupan Kita Di Zaman Dulu Sekarang Teknologi Sudah Maju Banyak Contohnya Sekarang Kita Bisa Sekolah Di Dalam Rumah Dulu Pas Kami Saya SD Itu Sekolah Harus Pergi Ke Sekolah Tidak Bisa Sekolah Di Rumah Dari Situ Kita Nampak Perubahannya Bahwa Pergembangan Zaman Sekarang Ini Sudah Maju Dan Bisa Juga Kita Katakan Bahwa Dulu Orang Kalau Ingin Bertukar Kabar Itu Melalui Surat Kepos Kalau Sekarang Bisa Dengan Handphone Dan Lain Sebagainya Setiap Kehidupan Masyarakat Manusia Senantiasa Mengalami Suatu Perubahan 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 Pada Kehidupan Masyarakat Tersebut Merupakan Fenomena Sosial Yang Wajar Oleh Karena Setiap Manusia Mempunyai Kepentingan Yang Tak Terbatas Perubahan Perubahan Akan Tampak Setelah Tatanan Sosial Dan Kehidupan Masyarakat Yang Lama Dapat Dibandikan Dengan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Baru Itu Adalah Jawaban Nomor Dua Jawaban Nomor Tiganya Pertanyaannya Jelaskan Maksud Perubahan Sosial Dan Perubahan Kebudayaan Maksud Dari Perubahan Sosial Dan Perubahan Kebudayaan Perubahan Maksud Dari Perubahan Sosial Dan Perubahan Kebudayaan Perubahan Sosial Segala Perubahan Pada Lembaga-lembaga Kemasyarakat Kemasyarakatan Di dalam Suatu Masyarakat Yang Mempengaruhi Sistem Sistem Sosialnya Termaksud Di dalamnya Nilai Sikap Dan Pola Dan Pola Perilaku Di antara Kelompok-kelompok Masyarakat Beberapa Pendapat Perubahan Sosial Yang Beberapa Pendapat Perubahan Sosial Yang Dapat Disimpulkan Yang Pertama Pergeseran Atau Pergantian Sebagian Atau Keseluruhan Kultur Maupun Struktur Yang Ada Dalam Masyarakat Perubahan Sosial Perubahan Sosial Merupakan Gejala Yang Bersifat Formal Dan Universal Artinya Perubahan Ini Pasti Terjadi Pada Masyarakat Apapun Dan Dimanapun Sedangkan Perubahan Kebudayaan Secara Umum Perubahan Kebudayaan Merupakan Perubahan Dalam Sistem Yang Menyangkut Ide Dalam Kehidupan Masyarakat Perubahan Kebudayaan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Terjadinya Kondisi Terjadi Sebagai Terjadinya Kondisi Kondisi Ketidak Sesuaian Antar Antar Unsur-unsur Budaya Yang Ada Dan Akhirnya Menciptakan Keadaan Yang Tidak Serasi Bagi Kehidupan Itu Adalah Jawaban Nomor Tiga Kemudian Saya Akan Menjawab Jawaban Nomor Empat Soalnya Jelaskan Hubungan Perubahan Sosial Dan Kebudayaan Hubungan Perubahan Sosial Dengan Perubahan Kebudayaan Adalah Terjadinya Perubahan Sosial Dipengaruhi Oleh Adanya Perubahan Budaya Yang Berupa Alkuturasi Dan Asimilasi Alkuturasi Adalah Percampuran Budaya Sehingga Menghasilkan Budaya Baru Namun Kebudayaan Asli Masih Terjaga Sedangkan Asimilasi Adalah Percampuran Budaya Hingga Menghasilkan Budaya Baru Namun Lambat Laun Kebudayaan Asli Hilang Perubahan Sosial Budaya Merupakan Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat Kecepatan Perubahan Sosial Budaya Dipengaruhi Oleh Sikap Masyarakat Yang Terbuka Atau Tertutup Semakin Terbuka Suatu Masyarakat Maka Akan Semakin Cepat Mengalami Perubahan Begitupun Sebaliknya Yang Kemudian Saya Akan Menjawab Pertanyaan Nomor Lima Pertanyaannya Adalah Jelaskan Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Itu Ada Dua Yang Pertama Perubahan Perubahan Yang Lambat Dan Cepat Yang Kedua Perubahan Kecil Dan Perubahan Besar Di Dalam Perubahan Lambat Dan Cepat Itu Dibagi Lagi Menjadi Tiga Yang Pertama Perubahan Yang Lambat Atau Evolusi Perubahan Yang Biasanya Tak Terencana Terjadi Karena Masyarakat Ingin Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Keadaan Atau Kondisi Baru Yang Timbul Sejalan Dengan Perubahan Masyarakat Yang Kedua Perubahan Yang Cepat Atau Revolusioner Perubahan Atau Pergantian Secara Cepat Terhadap Berbagai Aspek Kehidupan Yang Penting Perubahan Yang Terjadi Secara Cepat Ini Mengenai Dasar Dasar Atau Sendi-sendi Pokok Kehidupan Masyarakat Perubahan Ini Terjadi Tanpa Rencana Tetapi Dapat Pula Direncanakan Terlebih Dahulu Misalnya Revolusi Industri Tahap Produksi Tanpa Mesin Menuju Tahap Produksi Dengan Mesin Mengubah Sistem Kekeluargaan Hubungan Buruh Dan Majikan Dan Sebagainya Yang Ketiga Perubahan Yang Dikehendaki Atau Intenden Ceng Atau Direncanakan Dan Perubahan Yang Tidak Dikehendaki Atau Tidak Direncanakan Perubahan Yang Dikehendaki Atau Direncanakan Perubahan Yang Telah Direncanakan Terlebih Terlebih Dahulu Oleh Pihak Yang Menghendaki Perubahan Dalam Masyarakat Bisa Dari Seseorang Maupun Institusi Swasta Maupun Pemerintah Perubahan Yang Tidak Dikehendaki Perubahan Perubahan Tidak Dikehendaki Atau Tidak Direncanakan Perubahan Ini Terjadi Di luar Jangkauan Pengawasan Masyarakat Dan Dapat Menimbulkan Akibat Akibat Sosial Yang Tidak Diharapkan Masyarakat Akibat Dari Berbagai Gejala Sosial Yang Tadi Adalah Perubahan Perubahan Yang Lambat Dan Cepat Yang Kedua Adalah Perubahan Kecil Dan Perubahan Besar Apa Apa Perubahan Kecil Apa Perubahan Kecil Perubahan Yang Terjadi Tidak Membawa Pengaruh Pengaruh Langsung Atau Berarti Dalam Masyarakat Tidak Berarti Sekali Dalam Masyarakat Perubahan Mode Pakai Perubahan Mode Pakai Tidak Mengakibatkan Perubahan Pada Lembaga Kemasyarakatan Kemudian Perubahan Besar Perubahan Besar Adalah Perubahan Yang Terjadi Membawa Pengaruh Langsung Dan Berarti Dalam Masyarakat Kemudian Industrialisasi Yang Terjadi Pada Masyarakat Masyarakat Agraris Akan Membawa Pengaruh Besar Dalam Masyarakat Kemudian Saya Menjawab Pertanyaan Yang Terakhir Nomor 6 Jelaskan Faktor Yang Menyebabkan Pengaruh Sosial Dan Kebudayaan Faktor Faktor Yang Menyebabkan Pengaruh Sosial Dan Kebudayaan Itu Ada Banyak Yang Pertama Penyebab Dari Dalam Penyebab Dari Dalam Apa Apa Saja Yang Pertama Bertambah Atau Berkurangnya Jumlah Penduduk Dalam Jumlah Banyak Dan Dalam Waktu Singkat Perubahan Ini Menyebabkan Perubahan Dalam Struktur Dan Lembaga Kemasyarakatan Juga Perubahan Norma Dan Kelembagaan Sosial Dan Kelembagaan Sosial Pembagian Kerja Stratifikasi Sosial Dan Lain-lain Yang Selanjutnya Penemuan Penumbuhan Baru Atau Innova Innova Inovation Inovation Proses Ini Meliputi Suatu Penemuan Baru Ada Penemuan Baru Adanya Unsur Kebudayaan Baru Yang Tersebar Ke Lain Bagian Masyarakat Dan Cara-cara Unsur Kebudayaan Diterima Dipelajari Dan Akhirnya Dipakai Oleh Masyarakat Penemuan Baru Ini Dibedakan Menjadi Discovery Ferry Yaitu Penemuan Unsur Kebudayaan Yang Baru Baik Berupa Alat Atau Gagasan Yang Diciptakan Seseorang Atau Beberapa Individu Kemudian Dibagi Lagi Menjadi Kepada Invention Suatu Proses Dimana Masyarakat Telah Mengakui Menerima Serta Menerapkan Penemuan Baru Tersebut Kemudian Contoh Dari Penemuan Baru Innovation Terutama Dalam Bidang Teknologi Yang Diciptak Berbagai Mesin Produksi Transportasi Komunikasi Farmasi Dan Kedoktoran Telah Menyebabkan Perubahan Tatanan Kehidupan Yang Tradisional Dan Kurang Efesien Mengarah Kehidupan Modern Yang Jauh Lebih Efesien Kemudian Faktor Penyebabnya Selanjutnya Adalah Pertentangan Atau Konflik Masyarakat Pertentangan Pertentangan Bisa Terjadi Antara Individu Kelompok Atau Kelompok Dengan Kelompok Contohnya Konflik Antara Pemerintah Orde Baru Dengan Berbagai Komponen Masyarakat Pada Tahun 1997 Telah Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Dari Tatanan Pemerintah Yang Cenderung Otoriter Ke Pemerintah Yang Demokratis Kemudian Terjadinya Pemberontakan Atau Revolusi Contohnya Revolusi Yang Terjadi Pada Bulan Oktober 1917 Di Rusia Merupakan Perubahan Besar Dari Merupakan Perubahan Besar Dari Negara Yang Bentuk Kerajaan Yang Absolut Menjadi Negara Dikrator Proletariat Yang Mendasarkan Pada Dokrin Mars Mars Sisme Kemudian Faktor Penyebab Selanjutnya Yaitu Penyebab Dari Luar Masyarakat Apa Apa Saja Itu Yang Pertama Berasal Dari Lingkungan Alam Fiksi Fiksi Fisik Alam Fisik Di Sekitar Manusia Berupa Bencana Alam Gempa Banjir Perusahaan Yaitu Perusahaan Lingkungan Karena Karena Ulah Manusia Yang Kedua Karena Peperangan Yang Ketiga Karena Kebudayaan Masyarakat Lain Kalau Misalnya Peperangan Dalam Peperangan Ini Merupakan Penyebab Dari Luar Karena Di Saat Suatu Negara Diperangi Maka Akan Nampak Perubahan Yang Terjadi Di Dalam Negara Tersebut Dan Kemudian Kebudayaan Masyarakat Lain Maksudnya Suatu Masyarakat Datang Kepada Negara Tersebut Kemudian Membawa Tradisi Atau Kebudayaan Kebudayaan Mereka Ke Negara Tersebut Maka Akan Nampak Perubahan Di Situ Perubahan Yang Dibawakan Oleh Kebudayaan Masyarakat Lain Sekian Terima Kasih Itulah Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan UTS Yang Yang Saya Jawab Yang Saya Ketahui Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Kalau Ada Terjadi Kesalahan Kata Ataupun Kata-kata Tidak Sopat Dari Saya Minta Maaf Wabilah Taufid Wahid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata Kata